Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullahu jamia Sejenak Kita Mengingat Kepada kita semua Antara Mau Dan kemauan Coba perhatikan Saudaraku Jika kita Ingin makan Karena lapar Cukupkah Kita berdiam Sambil menunggu Ada orang yang datang Membawakan makanan Jika kita Ingin memiliki Penghasilan yang Baik Atau kita katakan Yang wow Cukupkah Cukupkah kita Duduk di rumah Menunggu Ada orang yang datang Membawakan pekerjaan Buat kita Tentu Bagi kita yang memiliki Akal yang sehat Jawabannya Tentu tidak Padahal Kita semua yakin Allah Jalla wa'ala Zat yang maha Pemberi rizki Inna allaha Huwa razaq Dhul kuwati al-matin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Pemberi rizki Dhul kuwati al-matin Yang memiliki Kekuatan Yang begitu Kukuh Bahkan di ayat yang lain Juga kita meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Pemberi rizki Kata Allah Huwa ma min dabatin Fil ardi Illa ala allahi rizkuh Tidak ada Binatang melata Di atas muka bumi Allah Kecuali Allah telah jamin Rizkinya Buat mereka Kesimpulannya Saudaraku yang kami muliakan Jika kita Ingin atau mau makan Maka kita akan Tergerak Ya bergegas Untuk bangkit Mencari jalan Atau proses Ataupun usaha Agar kita mendapatkan Makanan yang kita inginkan Begitu pula Jika kita ingin Mendapatkan Penghasilan yang Begitu baik Atau wow Kita katakan Tentu kita juga Akan bergegas Semaksimal mungkin Mencari Usaha dan jalan Yang terbaik Sehingga Kita juga Mendapatkan Penghasilan Yang terbaik Itulah bedanya Saudaraku Antara Mau dan Kemauan Sekedar Ingin Makan Berarti Kita baru saja Sampai pada Tahap Yang kita katakan Tadi Mau Kalau maunya Berubah Menjadi Kemauan Yang itu Semua akan Bermanfaat Tentu Inilah Tindakan Yang dibutuhkan Dengan Sebuah Tindakan Yang nyata Untuk kita Wujudkan Sekali lagi Saudaraku Itulah Beda Antara Mau Dengan Kemauan Sekedar Kita ingin Makan Kita ingin Berpenghasilan Yang baik Atau Wow Itu Kita baru Sampai Tahap Yang disebut Dengan Tahap Mau Dan Itu Tidak Berarti Apa-apa Dan Tidak Bermanfaat Dia Akan Bermanfaat Dan Dia Baru Akan Menjadi Manfaat Kalau Maunya Itu Berubah Menjadi Kemauan Dan Tentunya Berubah Menjadi Bentuk Tindakan Yang Nyata Dan Kita Wujudkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Yang kita Sebut Dengan Ikhtiar Namun Saudaraku Yang kami Mulihakan Sangat Disayangkan Kemauan Tersebut Baru Kita Miliki Padahal Hal-hal Yang Bersifat Dunia We Saja Seperti Contoh Di atas Ingin Makan Ingin Berpenghasilan Yang Wow Ingin Berpenampilan Yang Baik Dan Seterusnya Ada pun Padahal Hal-hal Yang Sifatnya Ukrawi Sering Kemauan Kita Hanya Sebatas Mau Saja Dan Ini Tentu Sesuatu Yang Mesti Dan Harus Kita Terus Ingat Agar Apa Yang Menjadi Keinginan Dan Kemauan Kita Kita Nyatakan Dengan Wujud Yang Namanya Kemauan Dengan Wujud Yang Nyata Dengan Bentuk Yang Nyata Dan Usaha Yang Nyata Sehingga Apa Yang Menjadi Tahap Mau Tahap Ingin Itu Menjadi Sebuah Kenyataan Dengan Taufik Dan Izin Allah Jalla Wa Allah Kalau Kita Tanya Saudaraku Kepada Saudara Kita Kau Muslimin Dan Muslimat Apakah Mereka Ingin Menjadi Orang Salih Tentu Jawabannya Iya Sebaliknya Juga Kalau Kita Tanya Sekali Lagi Apakah Mereka Ingin Dijauhkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Iaitu Adab Kuburan Adab Neraka Maka Semuanya Akan Menjawab Iya Dan Iya Dan Iya Namun Banyak Yang Hanya Sampai Disitu Saja Artinya Kalimat Mau Dan Ingin Selebihnya Tidak Ada Tindakan Yang Nyata Ataupun Usaha Yang Dilakukan Untuk Memwujudkan Dari Ungkapan Mau Atau Ingin Tadi Saudara Aku yang Kami Muliakan Rahimani Warahimahkum Wallahu Jamiah Sekali Lagi Coba Kita Bertanya Kepada Saudara Dan Saudari Kita Kaum Muslimin Dan Muslimat Apakah Mereka Ingin Menjadi Orang Orang Salih Atau Orang Orang Salih Atau Kita Tanya Mau Mereka Ingin Menjadi Orang Orang Yang Dimasukkan Kesurga Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dihindari Dari Adab Kubur Dan Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tentu Semuanya Akan Menjawab Ya Namun Saudaraku Yang Menjadi Perhatian Buat Kita Semua Banyak Yang Hanya Sampai Disitu Saja Selebihnya Tidak Ada Tindakan Nyata Tidak Ada Usaha Nyata Atau Jalan Menuju Kesana Yang Nyata Yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Apa Yang Menjadi Kemauan Dan Keinginan Kita Tersebut Dirinya Tidak Tergegak Dirinya Tidak Bergerak Untuk Menempuh Sarana Atau Wasilah Ataupun Jalan Yang Dapat Mengantarkan Kita Menjadi Orang Yang Salih Atau Yang Salihah Yang Mengantarkan Kita Untuk Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dijauhkan Dari Adab Dan Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lihat Pengajian Tidak Dihadiri Al-Quran Yang Sudah Dibeli Dan Diletakkan Dekat Dengannya Tidak Disentuh Bahkan Tidak Dibaca Buku Buku Islam Yang Selalu Dia Kumpulkan Dan Dia Koleksi Dia Beli Dari Toko Yang Satu Dengan Toko Yang Lain Namun Tidak Dibaca Dan Dan Yang 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 Istiqamah Justru Dia Benci Ini Menunjukkan Bertolak Belakang Antara Mau Dengan Kemauan Bahkan Sebaliknya Yang Membuat Hati Kita Sedih Saudara Aku Jalan Jalan Keburukan Yang Justru Dia Tempu Perkumpulan Gossip Menjadi Hobinya Lagu Dan Musik Menjadi Temannya Tontonan Dan Bacaan Yang Tidak Baik Itu Menjadi Penglihatan Dan Langganannya Bahkan Berbagai Bentuk Kegiatan Yang Sifatnya Kemaksiatan Dan Kemungkaran Itu Justru Menjadi Penglihatan Dan Langganannya Di Setiap Harinya Waliyyatubillah Oleh Karenanya Jika Demikian Halnya Saudara Aku Akankah Keinginan Kemauan Seorang Muslim Untuk Menjadi Orang Yang Salih Akan Terwujud Tentu Jawabannya Tidak Dan Tidak Saudara Aku Apakah Keinginan Dan Kemauan Seorang Muslim Agar Dirinya Dihantarkan Kedalam Surga Allah Dan Dijauhkan Dari Neraka Dan Azab Allah Terwujud Jawabannya Tidak Karena Apa Karena Hanya Sekedar Mau Dan Ingin Tanpa Diwujudkan Dengan Cara Jalan Dan Usaha Yang Nyata Sehingga Itulah Kita Kenal Dengan Kemauan Dengan Diwujudkan Proses Dan Usaha Yang Nyata Bukankah Bukankah Pernah Mendingar Sebuah Ungkapan Seorang Penyair Mengatakan Terjun Najatah Walam Tasluk Masalikah Engkau Ingin Selamat Namun Engkau Tidak Menempuh Sebuah Proses Atau Jalan Atau Usaha Menuju Keselamatan Tersebut Sesungguhnya Perahu Itu Dia Tidak Akan Berlabuh Atau Tidak Akan Berjalan Di Atas Daratan Bayangkan Ungkapan Ini Sering Kita Dengar Bahkan Kita Baca Dan Ini Menunjukkan Berapa Banyak Orang Berharap Keselamatan Bahagia Namun Proses Dan Jalan Untuk Bahagia Proses Untuk Jalan Dia Selamat Tidak Ditempuh Dan Ini Tentu Bertolak Belakang Maka Oleh Karenanya Saudaraku Itulah Antara Mau Dan Kemahuan Orang Yang Sekedar Mau Umumnya Itu Bersifat Pasif Saudaraku Bersifat Pasif Mencari Waktu Luang Menunggu Peluang Bahkan Ya Maaf Dia Ingin Minta Dipahami Ya Sementara Orang Yang Punya Kemauan Umumnya Itu Bersifat Aktif Meluangkan Waktu Mencari Peluang Berusaha Memahami Itulah Bedanya Antara Mau Dan Kemauan Coba Kita Lihat Sejenak Tragedi Atau Peristiwa Pada Rasul Pada Masa Rasulullah S.A.W. Bagaimana Orang-orang Munafik Yang Allah Laknat Mereka Yang Tidak Ikut Perang Ya Yang Tidak Ikut Perang Tabuk Dan Tentu Mereka Mencari Cari Alasan Mengapa Mereka Tidak Ikut Perang Seolah-olah Mereka Juga Ya Sebenarnya Ingin Ikut Berperang Namun Apa Kata Allah S.W.T. Di Alasan Alasan Mereka Apa Kata Allah Kata Allah Walau Aradul Huruj Kalau Seandainya Mereka Berkeinginan Dan Berkemauan Untuk Keluar Kata Allah La Addu Lahu Uddatan Tentu Mereka Telah Mempersiapkan Bekal-bekal Untuk Keberangkata Dan Perjalanan Dan Tentu Ini Merupakan Sesuatu Yang Diingatkan Alih Allah Jalla Wa Alah Antara Mau Dan Kemauan Oleh Karnanya Sekarang Kami Mengajak Kepada Kita Semua Rubahlah Yang Namanya Mau Kita Rubah Menjadi Kemauan Saudara Saudaraku Yang Kami Muliakan Sejenak Sejenak Kita Mengingat Kembali Bagaimana Tadi Peristiwa Dan Tragedi Di Masa Rasulullah S.A.W Bagaimana Orang-orang Munafi Yang Tidak Ikut Perang Bersama Nabi Di Perang Tabuk Dan Mereka Mencari Alasan Beribu Alasan Mengapa Mereka Tidak Ikut Perang Bersama Nabi Dan Sahabat Sahabat Yang Lain Seolah Mereka Ingin Ya Sebenarnya Ingin Ikut Berperang Tapi Sekali Lagi Allah S.W Bantah Dengan Mengatakan Walau Aradul Khuruj Kalau Sekiranya Mereka Berkeinginan Keluar Maksudnya Ikut Berperang Bersama Nabi S.A.W La Aaddu Lahu Udatan Tentu Mereka Akan Mempersiapkan Sebuah Bekal Untuk Keberangkatan Mereka Nah Oleh Karenanya Kami Dan Kita Semua Mengajak Sejak Sekarang Ini Mari Rubahlah Mau Kita Menjadi Kemauan Sekali Lagi Kami Mengajak Kepada Kita Semua Mulai Sekarang Rubahlah Mau Kita Keinginan Kita Menjadi Kemahuan Dan Dari Kemahuan Ini Saudaraku Mari Kita Rubah Menjadi Sebuah Tekad Yang Kuat Untuk Menjadi Lebih Baik Di Sisi Allah S.W.T Begitulah Bentuk Di Antara Penyandaran Kita Yang Kita Kenal Dengan Tawakal Kita Sebaik Baiknya Kepada Allah S.W.T Karena Menjalani Kehidupan Kita Yang Hari Ini Antara Mau Dan Kemauan Itu Pada Hakikatnya Adalah Dua Hal Yang Mesti Salah Satunya Menekankan Dari Makna Tawakal Kita Kepada Allah S.W.T Bukankah Di Kesempatan Yang Lalu Kita Diingatkan Bagaimana Kita Bertawakal Kepada Allah S.W.T Artinya Saat Seseorang Telah Menyandarkan Hati Ini Hanya Kepada Allah S.W.T Dengan Doa Kemudian Diwujudkan Dengan Usaha Nyata Ikhtiar Yang Baik Dan Ikhtiar Yang Dihalalkan Alih S.W.T Maka Itu Pada Hakikatnya Adalah Bentuk Dari Rasa Tawakal Kita Kepada Allah S.W.T Tekad Yang Kuat Begitulah Petunjuk Nabi S.W.T Jika 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 Kalian Benar Benar Bertawakal Kepada Allah Allah Akan Jamin Rizki Kita Kepada 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 Allah Jamin Seekar Burung Tak Kepada Himasan Watar Hubitan Di Pagi Hari Dia Keluar Dari Sangkarnya Dalam Keadaan Perut Kosong Dan Di Sore Hari Dia Masuk Dan Kembali Dalam Keadaan Perut Sudah Kenyang Artinya Sekali Lagi Kemauan Maksudnya Mau Tidaklah Berarti Apa-apa Dia Harus Diwujudkan Dengan Kemauan Dan Kemauan Tersebut Itulah Yang Diusahakan Diwujudkan Dengan Bentuk Yang Nyata Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dengan Tekad Yang Kuat Dengan Azam Yang Kuat Agar Apa Yang Menjadi Mau Kita Ingin Kita Dimudahkan Alih Allah S.W.T Oleh Karenanya Sekali Lagi Kehidupan Hari Ini Kita Jalani Tidak Keluar Dari Yang Kita Kepada Allah Dan Juga Diantara Rukunnya Menyandarkan Segala Urusan Ini Hanya Kepada Allah Dengan Doa Dan Kemudian Ikhtia Dan Usaha Proses Yang Menempu Atau Kita Usahakan Untuk Apa Yang Menjadi Keinginan Kita Dan Mau Kita Diwujudkan Alih Allah S.W.T Bukankah Seorang Sahabat Nabi Amruh Ibn Umayyah Berkata Kepada Nabi S.W.T Apakah Ku ikat Dulu Ini Tungganganku Kemudian Aku Bertawakal Kepada Allah S.W.T Atau Aku Lepaskan Tungganganku Ini Ku Biarkan Dia Lepas Kemudian Aku Bertawakal Apa Kata Nabi S.W.T Qayyidha Watawakal Artinya Ikatlah Tungganganmu Itu Baru Setelah Itu Engkau Bertawakal Kepada Allah S.W.T Artinya Saudaraku Mau Tidak Akan Bermanfaat Bagi Kita Berapa Banyak Orang Mau Makan Orang Mau Pintar Hanya Sekedar Duduk Di Ruangan Kemudian Dia Berharap Ada Orang Yang Datang Kemudian Mengajarkan Mendatangkan Dan sebagainya Tentu Akal Sehat Kita Tidak Menerima Berapa Banyak Orang Mau Kaya Mau Berhasil Mau Sukses Dan Dia Menunggu Di rumah Duduk Dan Dia Berharap Agar Orang Yang Ada Datang Menghantarkan Khususus Tidak Tentu Wujudkan Dengan Kemauan Dan Kemauan Itu Tentu Diwujudkan Dengan Bukti Nyata Usaha Yang Nyata Begitulah Kata Allah Allah Katakan Dia Yang Telah Menciptakan Bumi Dalam Keadaan Zalulan Yaitu Mudah Kita Untuk Bertempat Tinggal Mencari Rizki Di Dalamnya Berjalanlah Di setiap Penjuru Bumi Tersebut Dan Makanlah Rizki Yang Telah Allah Sediakan Di Bumi Itu Kemudian Allah Katakan Dan Kepadanya Kita Akan Kembali Di sisi Allah Artinya Allah Perintahkan Untuk Kita Bergegas Berusaha Mencari Apa yang Menjadi Mau Kita Dan Ingin Kita Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Amin 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 Terima kasih.